yo bismillahirrahmanirrahim assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh alhamdulillahirrahmanirrahim wassalatullah nabi kembali lagi bersama saya siaputra kembaren di channel kita ini jadi pada kesempatan kali ini saya tetap bersama dengan yo bang mursid woy orkan juga orkan jadi kita rencananya mau ngapain bang kita mau grebek rumah orang kasmir oke jadi kita mau grebek rumah orang kasmir cuy kita mau tau gimana sih keadaan rumah orang kasmir yuk yuk oke kita lihat dulu bang ini sekitar halamannya nih oke nah ini halamannya bang ini halaman rumah ya bang ya ini hotelnya disini nih ini hotelnya hotel ya ini halamannya ada ayam ya enak sekali ini ada rumput-rumput ya ini ada rumah yang disewakan ini rumahnya dia juga nih tapi disewakan kepada pemerintah untuk pariwisata ya ini ada satu dua rumah bang disini bang nah emang keluarga kasmir ini keluarga yang kumpul bersama nih dari mulai kakek buyut ya kakek buyut kakek ayah anak cicit semua kumpul dari satu termasuk saudara-saudara si anak si laki-laki juga semua kumpul disini jadi ini sebenarnya satu rumah bukan dua rumah nih bang kan ini satu rumah tapi gabung bang oke dua rumah tapi gabung nih bang ini rumah lagi bang ini juga dua rumah sendiri bang gabung juga bang iya ya orang yang terkali tetap juga ada ayam cuy oh itu ada ma'ali anak orang india cuy ini anak anaknya masih masih guru dan ini ada mustabah 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 ini ini tepupu because of ahsatali right oke ini ada masuk guru ini host kita nih masuk and here is my guru dan you youtube this is our rockstar Fayyik guru no problem and this is great-great father assalamualaikum ini great-great father ini sangat baik sekali he prayed for us he prayed for my son ya dia mendoakan anak kuta yang lagi kurang sehat badan kemarin ya dan alhamdulillah berka doanya hari ini today he feeling much better oke thank you for your prayer doa selesai jaman oke oke ini masuk ya masuk ini ya ahlubaitnya bang ya ya ahlubaitnya ahlubaitnya jadi host kita kuy kita masuk ke rumahnya kita masuk ke dalam yuk ayo kita lihat ya ini cuy rumahnya cuy kiri kanan kulihat saja ada yang depan juga ini ada Ali Ali ini 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 yuk kita masuk kita nek atas yuk ini di depan ini ada ini ya teman-teman cepat duduk-duduk gitu teman tapi kalau pas musuh dingin gini cerang kita di luar dingin cekali dingin kali bang ya cuma kalau pas tadi terang nah kita duduk-duduk disitu di kursi itu untuk berjemur berjemur bang ya nah berjemur nah sekarang kita masuk yuk yuk ini ruang pertama bang ya langsung lorong nah tapi ini betulnya kenapa nah ini sebelah kanan ini ditutup pakai karpet teman supaya apa supaya anget kalau gak dipakai karpet wih dingin sekali nah kita langsung masuk halo masuk bala mali bala mali what is this what room is this what room is this we sit here it's like your family room family room nah ini ruang family teman-teman kita bisa lihat ya teman-teman semuanya karpet semuanya karpet di bawah ini bang ya kenapa karpet karena dingin sekali disini bang ini sekarang aja 3 derajat bang dan ada yang namanya ini ini pemanas liter pengangat ini karpet ya karpet coy nah heater ini sesuatu yang wajib ya teman-teman kalau kita ada di gas gak bila karena tanpa heater wuh wah itu nyala suasana bakal dingin sekali kalau tanpa heater ya ini heater nyala ini heater bisa install nih ini heaternya pakai gas ya ini hanya untuk kita memasukkan pada wintertime wintertime only ini hanya untuk wintertime karena emang panas sekali wintertime disini teman-teman nah selain itu nah sekitarnya ini jangan salah nih ini aja namanya kayak kayak kalau orang ramadan bilang apa timba bang tilam tilam ya itu orang indonesia bilang kasur ya kasur tipis gitu ya ini teman-teman jangan salah bang ya ini pakai pengangat kalau kalau ada gasnya dingin dia akan ada listriknya nih teman-teman nah ini ada listriknya ini kalau dicolok kayak gini nah colok kayak gini nanti disini jadi hangat bang hangat ya duduk-duduk sini bang jadi tilam ini elektrik bang ya kalau aku duduk-duduk sini tol dia beli bang nah di lepas oke lepas sini aku sama orang kalau duduk-duduk sini nih ini nih hangat nih jadi enak bisa menghangatkan badan dan bukan hanya yang disini bang nah teman-teman ini bukan hanya yang disini ini ruangan sekitar 4,5 x 5,5 meter ya ada sofa ya di pinggiran-pinggiran gini ini sama ini hangat nih kalau disini kan dingin nih bang nah ini-ini ini cold tapi kalau disini warm hangat hangat ya coloknya coloknya disitu nah kamu coloknya juga oke nah ini adalah elegeran keluarga teman-teman di di mana keluarga sering berkumpul di siang hari pagi hari atau malam hari untuk nonton tv ngobrol-ngobrol disini yang selalu hangat ya dan ada karpetnya pasti kalau gak karpet waduh dari kita kita biasanya duduk-duduk aja sini tempat favorit nenek nenek bujud juga saya tempat favorit kakek bujud kayak gitu bang oke kita lanjut ke ruangan lain bang oke yuk bang oke kita lihat ruangan lain matikan dulu ini matikan dulu sip oke guys kita lanjut lagi dari luar ruangan pertama kita masuk ke luar ruangan kedua yaitu kitchennya ini udah dingin nah ini kitchennya dapurnya cuy dapurnya besar sekali halo assalamualaikum ini dapur ini apa tugasnya bang dapur ini tugasnya bantu-bantu baca berarti abang ini kerja disini bang ya yang kerja aja ganteng cuy nah ini dapurnya teman-teman luas sekali ini dapur hidaman ibu-ibu di Indonesia kalau luas kiri bang antum kalau punya istri kalau antum kasih kadunya itu dapur seluas ini wah happy sekali bang berarti lebih bagus dapur pada kamar bang nah betul bang orang Indonesia gitu bang ini kalau tanpa karpet sini iya dingin sekali cuy assalamualaikum dal dal ini juga ada karpet lagi masak dikasih karpet assalamualaikum ini anaknya iya anaknya Yasmin mas'ud dan anaknya dan mas'ud kawan amat ali nipiu mas'ud bayi oh rakhnya banyak sekali teman-teman kalau di Indonesia, wuh, ada kompornya nih 1, 2, 3, 4, 5 oh, diner diner dimasak dari jam 1 bang wuh, mantap kali bang ya japor, ini nyampet karena masaknya banyak bang pantas seramis bayi, udah langsung datang aja terus bang ya oke, let's go, ini japornya ini, kalau, thank you assalamualaikum, ini kalau saya bilang teman-teman, japor idaman wanita Indonesia, karena lupa sekali ya, luas sekali oke kita grebek lagi kamar yang lain oke, let's go to other room wuh, kita diajak ke atas cuy ke atas kita bang ya kita ke atas, bang anton jangan liatin pantatku bang ada kamar juga, tapi kayaknya kita dia arahkan ke atas aja cuy kita ke atas cuy wih ini ruangannya ternyata di atas itu masih ada wih ini kita tidak akan di bukan semua kamar ya, tapi salah satu kamar satu aja cukup ini kamar, itu kamar, sana kamar ini keluarga besar semua disini cuy ada kamar wah oke ini adalah kamar dari Mr. Masud Guru wah, kamar yang cantik ya ini tilamnya pun, wah bagus banget nih ya ini bed covernya waw sangat cantik ya dan ini tentu ya teman-teman karena memang dingin sekali ini untuk Ali ini untuk Ali ini untuk Ali ini untuk Ali karena saya berdiri ini untuk kamu dan Ali di sini ini untuk Ali dan Abdullah di sini ini untuk Ali dan Abdullah di sini wah ada sofa sofanya kulit cuy mantap sekali sofanya ini ini adalah washroom kita ada washroom ada washroomnya wah bukan aban oke jarang-jarang kita dikasih kamar mandi bang iya disuruh buka wih ini washroomnya teman-teman wuh kamarnya ini cuy cuy jadi ini kamar mandi orang indiannya tadi cuy berbiasa anda masih cuci eh lagi nyuci pula ya kan pasti cuy ya ada cermin kalau cewek di sini betah kayaknya kan karena bisa becermin terus ya kan baru di sini ada juga pingwin-pingwinnya cuy ya bersih luar biasa kayak kita lah ya kan bersihnya hahaha ini bang apa itu lagi bang ada pemanas juga di sini bang kita tutup kayak di atas tadi ya ada air di bawah tadi pemanas karena apa bang di sini aja sekarang 3 derajat bang oke wintertime we put these blankets on glasses oke jadi kalau wintertime di sini ha ditambai blanket ditambai selimut untuk menutup jendela karena supaya apa menghalangin udara dingin bang saking dingin ya wintertime minus minus 6 minus 7 oke minus 7 cuy minus ya 6 derajat minus 7 bang ya di kota ini belum digundung ini ya ini jadi tutup bang kalau pas wintertime ditutup pakai blanket bang ini masih masih ini belum belum bentar-bentar kali jadi masih ya ada oh ini lemarinya bang ya ini juga pakai karpet karena dingin ini aja masih kasar dingin bang masih anjem ini kalau nggak pakai karpet ini kalau berapa pakai karpet karpet semua pakai karpet 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 lemarinya ini bang lemari idola mamak-mamak ini kalau Anton nanti punya istri ini bang harus dibuatin lemari segede lemari gini bang ya iya itu yang membuat istri kebahagia harus ada lemari gini bang bang peol bang Mustafa kan di baca aja karpet mampu kalian ya kalau ada hal itu oke bang oke bang oke bang berbiasa elit kali nih bang ya eh mantep kali ya TV nya lagi tuh ha Sony bukan TV galeng-galeng Bang tangannya apa dikit banget ini ada sound system juga Bang air sound system buat karaoke nih Bang mantep kali jadi nggak perlu keluar-keluar karaoke ya yang penting ini Bang penghangat penghangat Bang ada mainan-mainan untuk Ali juga boneka lemari juga lagi wah banyak lemari wah ini foto Abdullah nih Abdullah Abdullah oke Abdullah ini orangnya nih 5 juta Abdullah dan ini Masud Bayi wah ini perkahwinanmu oh ini Masud Bayi dengan istri ini pas married ya wah ini pernikahan Masud Bayi dengan Yasmin Masud Ahmad masya Allah very handsome and beautiful your face both of you similar handsome and beautiful ini ya apa itu Bang? couple biasa oke Bang tunggu tunggu ya mungkin jadi ini cuma satu kamar cuy ya belum kamar-kamar yang lain Bang ya Assalamualaikum kamar-kamar kayak ada lagi anaknya eh ada juga sebenarnya ada juga kamarnya adik-adik si Masud Bayi nih kamarnya adiknya ada namanya Faik ada juga namanya Arsid tapi lagi pigi pula orang itu jadi tekunci kamarnya jadi kamar masuk bayi aja kita tengok ini kita naik lantai tiga cuy tadi udah lantai satu kan lantai dua ini lantai tiga yang ada tiga nih yang mana? yang ada tiga wah kita mau lihat lantai tiga wah ini ada ruang ada ruang juga teman-teman buat kumpul-kumpul ini rumah juga lagi ini Bang besar kali rumahnya ada cabai kasmir 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 masih ada ruangan yang gak terpakai lagi sini cuy saking banyaknya saking lebar rumah orang ini teras 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 ini pantas salah satu keluarga besar sini Bang Bang ya ini kalau anaknya punya keluarga lagi pun bisa dipakai ini kan hahaha oke ada terasnya cuy ditunjukkan ini kita masuk teras sama-sama masuk sakutan ke bareng iya 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 wah ini terasnya cuy oke ini terasnya ini terasnya oke disana ada danau nya juga cuy sekali juga dari atas nih ya luar biasa oke i think i'm enough because satu jadi cuy inilah dia rumah-rumah orang India cuy luar biasa kan oh rumah orang kasmir rumah-rumah orang kasmir cuy oh ternyata di atas sana juga ada ini cuy kayak ada apa namanya itu gedung situ jadi gedungnya itu katanya kalau setiap malam eh setiap pagi itu ada bunyi-bunyian suara-suara gitu temen temen-temen ta pouquinho chinese bikin luar ruang ini temen-temen dan keluarga dan keluarga tamu jadi ada tiga lantai bang ya lantai tiga aja gak terpakai bang? lantai dua aja belum semua kamar kita tengok bang kan? itu masih ada lagi tuh kamar tuh ini masih ada ini baru bagian kiri bang, belum bagian kanan ini bang iya bagian kanan belum kita bagian kanannya kita lah ya belum bagian kiri kita berapa kamu? hahaha oke oke picture 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 ayo pucat pucat oke oke mantap jadi kita udah sampai di lantai paling dasar itu dia tadi ini ada cermin oke serapnya warnanya sini kuning lampunya bang jadi pas dengan backgroundnya ini warna kuning ya kan? kita mau sirahat oke jadi ini dia tadi cuy rumah ruang tengah tadi terang kan? Allah oke jadi itu dia yuk yuk sini sini yuk jadi itu dia vlog kita tentang grebek rumah orang India oke thank you so much buat kawan-kawan yang udah nonton semoga yang nonton ini sia-sia selalu murah rezeki dan dipermudah oleh Allah SWT dalam segala urusannya amin amin ya rabbil alamin natatim ilhamdallah alhamdulillahi rabbil alamin ma'anajah bimurikum amin assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh walaikumsalam take picture oke teman-teman semua tadi vlog ya vlog tentang bagaimana rumah keluarga wah tuh kamera-kamera Ali kamer Ali ruang keluarga oke hehehe ruang kamar pribadi kamar utama jadi ini Ali cuy wah hmm